Tips berolahraga untuk penderita asma, hindari olahraga di cuaca dingin Halo teman-teman hidup sehat bahagia, jangan lupa ya, sebelum kami lanjutkan untuk klik like dan klik subscribe serta jangan lupa klik lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih Penderita asma tetap bisa melakukan olahraga. Namun, pastikan untuk mengikuti kiat aman berolahraga dengan kondisi asma salah satunya hindari berolahraga di cuaca dingin. Saat berolahraga, penderita asma perlu menghindari menghirup udara kering yang dapat mempersempit jalan napas dan memicu asma Anda. Namun jika Anda harus berada di lingkungan yang dingin sebaiknya sesuaikan pernapasan Anda. Bernapas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut saat berolahraga kata Medical Director of Pulmonology at Lakeland Regional Hospital, Joy Lucas seperti dikutip dari Insider Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020. Jangan lupa melakukan pemanasan sebelumnya. Peregangan dan melakukan latihan pemanasan sebelum berolahraga juga dapat membantu saluran udara Anda menyesuaikan kondisi. Pemanasan penting untuk mencegah gejala asma akibat olahraga, kata Lucas. Selain itu, gunakan inhaler Anda. Sekitar 2 isapan albuterol selama 5 hingga 15 menit sebelum melakukan aktivitas fisik akan membantu membuka saluran udara Anda. Jika Anda mengalami serangan asma saat berolahraga, yang mungkin termasuk sesak napas atau kesulitan bernapas, Anda bisa mengonsumsi albuterol untuk membuka jalan napas. Jika tidak berhasil, Lucas mengatakan layanan darurat harus dipanggil untuk memberikan perawatan medis. Latihan yang harus dihindari penderita asma. Anda harus menghindari berolahraga di lingkungan yang dapat memicu asma, termasuk olahraga dengan tingkat intensitas tinggi selama lebih dari 5 hingga 8 menit di udara dingin atau kering, seperti lari jarak jauh, bersepeda atau bahkan seluncur es. Asma akibat olahraga biasanya terlihat setelah 2 hingga 10 menit setelah latihan berat. Anda akan langsung tahu jika olahraga tersebut memicu asma Anda. Konsultasikan dengan dokter soal latihan paling aman berdasarkan riwayat kesehatan Anda sangat penting, ujar Lucas. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Quotes hari ini, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan kamu nikmati, jika kamu sakit. Dhani Kaizen. Sekali lagi jangan lupa ya untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng. Jangan lupa untuk join di channel telegram kami dengan alamat berikut ini, linknya bisa Anda lihat di deskripsi.